Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bulan suci Ramadan telah tiba Dan kami hadir dengan perbincangan seputar makna Ramadan Mulai pukul 17 lebih 30 Hingga menjelang berbuka setiap hari Selama bulan Ramadan Bersama saya Kevin Negan inilah Inspirasi Ramadan Dipersembahkan oleh Pemirsa kali ini saya telah bersama dengan Ketua Kadi Indonesia Rosan Ruslani Dan untuk membahas topik Ramadan Dan jiwa usaha Selamat sore Pak Rosat Selamat sore Mas Pak Rosan kalau kita bicara mengenai bulan Ramadan Kira-kira nilai-nilai apa yang ada di bulan Ramadan ini Bulan suci ini Kita kaitkan dengan jiwa usaha Apa yang bisa kita petik di bulan Ramadan ini Supaya jiwa usaha kita ini tetap tumbuh Bagaimana Pak Rosan? Ya Kalau saya tuh Mungkin melihatnya ada satu hal yang Kalau di bulan puasa ini Biasanya yang paling nanti adalah saat berbuka Ya kan? Tidak ada yang pernah telap Nggak ada yang pernah telap Kalau berbuka nggak ada yang telat Kita di hal lain itu banyak yang telat Oke Oke Nah itu juga yang saya sampaikan kepada banyak Teman-teman, adik-adik Mau berusaha Semuanya itu harus on time Jangan telat Ambil semangat kalau kita mau buka puasa Nggak pernah telat Semenit pun kita nggak pernah telat Ditunggu-tunggu begitu Semua ditunggu Itu yang kita harus terapkan juga dalam kehidupan kita Kita harus terapkan juga dalam kita melakukan usaha Bahwa kita semua tuh harus tepat Tepat waktu Tepat usaha Dan juga selalu disiplin dalam diri sendiri Itu mungkin yang salah saya ambil Kalau dalam belum puasa Berikutnya Kalau kita buka puasa Semua tuh sebelum buka puasa Kita semua ingin kita makan Istilahnya lapar mata Padahal pada saat sesudah berbuka Yang bisa kita baru minum sedikit Baru kita makan kurma sedikit Kue sedikit sudah agak kenyang Itu juga dalam Berusaha Kita juga tidak Jangan ingin semua kita ingin lakukan Karena kita punya keterbatasan Kalau kita buka puasa Kita makan semua sekaligus yang ada Malah kadang-kadang kita sakit perut Karena kenyangan Akibatnya kita tidak Sembayang juga Aduh masih kenyang nih Sembayang di nanti-nanti Di usaha juga seperti itu Jangan semua yang kita lakukan Akibatnya tidak terpegang Malah jadi semuanya berantakan Jadi lakukanlah sesatu Dengan fokus Dengan step by step Dan sehingga Semua dapat berjalan dengan baik Karena sebuah usaha itu Ada suatu proses Proses pembelajaran kita Untuk menjadi lebih matang Untuk menjadi lebih baik Dalam hal Segala hal termasuk dalam Hambilan keputusan Sehingga Saya tuh selalu Meyakini bahwa Semua tuh harus berproses Untuk menjadi lebih matang Menjadi lebih baik Jangan semua ini instan Ingin cepat Berhasil Ingin cepat Banyak bid Ingin cepat Apa Berkembang Enggak Semua tuh ada proses Termasuk dalam bisnis Semua yang besar Dimulai dari kecil ya Semua yang besar Saya yakini Semua dari hal yang kecil Nah oleh sebab itu Planning tetap harus ada Vision ke depan Tetap harus ada Dan harus Tapi Jalanilah semua Dengan suatu proses Dengan proses itu Membuat kita menjadi lebih baik Menjadi kita lebih matang Dalam segala hal Baik Pak Tuhan nanti Di segmen selanjutnya Saya akan bahas Mengenai salah satu Apa Nilai di bulan Ramadan ini Yang juga harus diterapkan Dalam usaha Yaitu adalah Sikap jujur Nah ini bagaimana Kemudian kita menerapkan Sikap jujur Tidak hanya di bulan Ramadan Tapi juga di Usahanya Nah kita akan bahas itu Segmen selanjutnya Pemirsa Inspirasi Ramadan Akan segera kembali Dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih